Pemolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Yesusku tak pernah gagal Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam biaya pembeli kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Pemolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Yesusku tak pernah gagal Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam biaya pembeli kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam biaya pembeli kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tuhan Yesus penolong dan sahabat Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam yaya pembeli kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam yaya pembeli kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam yaya pembeli kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Shalom kids selamat malam Mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan Dengan tema pikiran bercabang Firmannya terambil dari kolose 3 ayat 2 Yuk kita baca sama-sama ya Pikirkanlah hal-hal yang di atas Bukan hal-hal yang di bumi Nah kids pikiran bercabang itu artinya apa sih? Artinya pikiran yang terbagi-bagi Tidak fokus Bapak di surga menghendaki pikiran kita adalah pikiran yang selalu mengarah ke surga Pikiran ke surga adalah pikiran yang sesuai kehendak Tuhan Memikirkan hal-hal yang baik Indah Positif Dan pikiran yang memuliakan namanya Renungkan firmannya Alami kasihnya Dan terima janji-janjinya Haleluya Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Aku mau selalu mengarahkan pikiranku kepadamu Hanya kasihmu yang mampu memenuhi pikiranku Terima kasih Tuhan Yesus Saat ini Tuhan Aku mau istirahat di dalam nama Yesus Engkau menjagaiku Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus